Kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meriduhin kita bersama mereka Amma ba'at Ahibatufillah Kalau bicara Untuk apa aku disini Masya Allah anak yang pertama Berterima kasih ya Karena sudah diundang di PLTU ini Yang tentunya keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat luas Bagaimana masyarakat di masa pandemi ini memerlukan listrik Mereka hidup online Kalau listriknya mati maka akan banyak terjadi kekacauan Tapi kalau bicara Kenapa aku disini Kenapa apa itu Pertanyaan yang penting Sehingga Perlu untuk dijawab Atau semua orang udah pada tau Gak perlu ditanya Namun ternyata realitanya Banyak orang-orang Yang tidak tau Bahkan ini anda mengajak Teman-teman untuk Merenungkan sebuah ayat Di dalam Al-Quran Al-Karim Di surah Al-A'raf Alhamdulillah sekarang online Semua tinggal pegang handphonenya Dibuka Quran digitalnya Ke surah Al-A'raf Ayat 179 Allah menceritakan tentang Bagaimana manusia dan bangsa jin Yang mereka tidak tau Kenapa mereka ada disini Atau mereka tau Tapi gak mau tau Mungkin Silahkan dibaca Al-A'raf Ayat 107 ya 179 179 Alhamdulillah A'udzubillahiminashsaitanirrajim Walakad zarakna li jahannama kathiran minal jinn wal'ins Lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubasirun Walahum a'yunun la yubasiruna biha walahum adhanun la yasmahuna biha Ula'ika kal'an'amibal hum adol ula'ika humul ghafilun Baca artinya ya Ustaz? Artinya kecuali udah pada faham semua Maksudnya pakai artinya Dan sungguh akan kami isi neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Dan mereka memiliki mata tetap Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lengah Barakallahu fikum Ahibatifillah Allah menceritakan tentang manusia yang seperti binatang ternak Rusa insyaAllah kita akan menyebeleh binatang ternak Karena memang kita tahu binatang itu diciptakan untuk kita Sedangkan manusia diciptakan untuk apa? Apakah sama seperti binatang? Allah sebutkan ada orang-orang yang kalau bicara IQD jangan ditanya Mata dia pendengaran dia MasyaAllah Tapi itu ternyata tidak berguna Tidak bisa mengangkat dia dari derajat binatang Kenapa? Karena yang ada dalam benak dia Dia diciptakan hanya untuk makan dan minum Sebagian kita mungkin ada yang berfikiran seperti itu Rutinitas yang dia kerjakan Pagi hari Sarapan Berangkat kerja Suri hari pulang Makan malam Tidur Kawin Pagi hari Buang kotoran Sarapan Makan lagi Berangkat kerja Apakah rutinitas itu? Yang dilakukan manusia ini Sama dengan rutinitas binatang ternak Enggaklah kita manusia Masa bisa makan sama binatang? Ya Kalau benar kita manusia Jangan cuma memikirkan perutmu Jangan cuma memikirkan nafsumu Karena yang ada di benak binatang itu Kasih akal Kami dustakan Kami bahkan menyampaikan kalian orang-orang sesat Lalu Mereka sadar Dan mereka mengatakan Lau kunna nasma Au na'qil Ma kunna fi ashabi sahil Andai kata Kata kita hidup di dunia Kita mau dengerin Mau dengerin Kajian ini disampaikan Mau dengerin Kita kajian online Dimana kajian online ini Memberikan kebebasan Kepada semua peserta Untuk melakukan aktivitas Semau dia Mau tiduran Mau ngobrol Penghubungan Mengatakan Lau kunna nasma Dia kata Kami mau mendengarkan Ayat-ayat Allah yang dibacakan Au na'qil Dan kami mau memahami Dan memikirkannya Ma kunna fi ashabi sahil Gak mungkin Kita masuk neraka Tapi penyesalan itu Selalu datang terlambat Dan Allah telah menceritakan hal itu Di surat Al-A'raf Allah ceritakan Siapa itu yang Menghuni neraka Orang-orang yang tidak tahu Kenapa dia hidup Gak mau menggunakan Akalnya Pendengarannya Matanya Wasubhanallah Kalau bicara Orang-orang kafir Coba dibuka firman Allah Di surat Muhammad S.A.W Di surat Muhammad Ayat 12 Surah Muhammad Ayat 12 Silahkan dibaca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna allaha yudakhilul ladhina amanu Wa amilus salihat Wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar Sungguh Allah akan memasukkan Orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Kedalam surga Yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Dan orang-orang yang kafir Menikmati kesenangan dunia Dan mereka Makan seperti hewan makan Dan kelak Nerakalah Tempat tinggal bagi mereka Allah sebutkan Mereka bersenang-senang Dalam kehidupan dunia Mengikuti nafsu mereka Makan seperti Makannya binatang Berbeda dengan orang beriman Ketika makan Oleh karena itu Nabi alaih sallallahu alaihi wa sallam Memberikan arahan kepada orang yang beriman Bagaimana kau makan Ikut aturan Cukuplah Yang menegakkan punggungmu Tapi kau binatang Dia terus makan Dia terus makan Dia terus makan Wana rumat wallahum Neraka Jadi tempat mereka Maka orang beriman itu Kerjanya Enggak wisata kuliner Ya Emangnya gak boleh wisata kuliner Boleh Tapi jangan sampai Engkau mengikuti Nafsumu aja Sehingga lupa Kenapa engkau diciptakan Muslim itu Dilahirkan untuk beribadah Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu orang yang beriman Makan sarana untuk hidup Jadi dia hidup Bukan untuk makan Tapi makan Untuk dia hidup Kalau bicara bekerja Ya Aku bekerja Iya Yang namanya Kerbau juga bekerja Bahkan itu yang membajak Sawah-sawah di masa lalu Bukan engkau Kerbau Kalau bicara Sama kerja Makan Sama-sama makan Kawin Sama-sama kawin Buang kotoran Sama buang kotoran Terus yang membedakan Apa kita dari binatang Disinilah Yang kita bicarakan Tak kalah manusia sadar Dia diciptakan Untuk mengabdi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia naik levelnya Menjadi makhluk Yang mulia Di surat Atim Yang kita hafal InsyaAllah Benar kami telah Menciptakan manusia Dalam wujud yang Paling indah Yang paling sempurna Ayatnya gak sampai disini Berlanjut Sebagian orang bangga Sebagian makhluk Yang paling rendah Engkau lanjutkan Thumma radadnahu Asfala safirin Kemudian Kami kembalikan manusia Ke Tempat yang Paling rendah Yang awalnya mulia Jadi berada di tempat Yang paling rendah Allah sebutkan Kal'an'am Mereka seperti binatang Balhum Abal Bahkan mereka lebih buruk Dari binatang Maka Ahibatifillah Keberadaan kita Di muka bumi ini Adalah untuk mengabdi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Segala fasilitas Yang kita lihat Yang kita nikmatin Yang kita rasakan Ya silahkan digunakan Tapi ingat Engkau akan dimintain Pertanggung jawaban Allah berfirman Di surat Al-Kahfi Ayat 7 dan 8 Surat Al-Kahfi Ayat 7 dan 8 Yang kita dianjurkan Untuk membaca surat Al-Kahfi Tiap Jumat A'udhu billahi minash shaitanir rajim Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lahalina baluwahum ayyuhum ahsanu amala Sesungguhnya kami telah menjadikan Apa yang ada di bumi Sebagai perhiasan baginya Dan untuk kami menguji mereka Siapakah diantaranya yang terbaik perbuatannya Dan kami benar-benar akan menjadikan pula Apa yang diatasnya menjadi tanah Yang tandus lagi kering Subhanallah Tuh Allah menjelaskan Kenapa dia menciptakan kehidupan ini Lina bluahum ayyuhum ahsanu amala Untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya Paling baik amalannya Ingat bukan yang paling kaya Bukan yang paling tinggi jabatannya Bukan yang paling banyak anaknya Bukan yang paling banyak followernya Bukan yang paling terkenal Enggak Allah mengatakan kami menjadikan perhiasan di dunia Untuk menguji Yang terbaik amalan Dan manusia itu ingin menjadi yang terbaik Sehingga di dunia bola ada pemain terbaik Di dunia bisnis ada bisnismen terbaik Di dunia kecantikan mungkin ada wanita tercantik Di dunia kecerdasan ada orang yang paling cerdas Tapi ternyata Allah menciptakan kita itu Untuk menguji siapa yang terbaik amalannya Ini semua ujian Harta, anak, tahta, jabatan, kekuasaan Itu semua ujian Ketika orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi orang pertama di Indonesia Menjadi orang pertama di Jakarta Menjadi orang pertama di Surabaya Menjadi orang pertama mungkin di negeri-negeri Mereka berlomba Mereka lupa bahwasannya ada satu perlombaan Yang harus dia ikuti Yang pesertanya semua manusia Kalau menjadi pejabat Pesertanya dua orang, tiga orang Empat orang Tapi untuk menjadi orang yang paling baik amalannya Semua orang jadi peserta Dan Allah tekankan kepada kita Jangan tergoda dengan apa yang kau lihat Jangan tergoda dengan fasilitas Kenapa? Karena semuanya akan jadi debu Akan jadi tanah yang kandus Hancur semuanya Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengingatkan kita Tentang kenapa kita berada di sini Di surat Al-Infitar Ayat 1 Dan Ayat 1 sampai 9 Kita akan baca ini bagaimana Allah Azza wa Jal menceritakan Kehancuran dunianya Orang kalau dikasih tahu Syuf Antum tinggal di sini ya Yang kerja di PLTU nih Kasih tahu Untuk kerja di PLTU sampai umur berapa Ini PLTU gak lama lagi akan hancur Engkau siap-siap Kok gak akan selamanya tinggal di tempat ini Maka orang akan berpikir Wah aku gak selamanya di situ ya Aku berarti harus cari batu loncatan Aku harus cari tempat yang aman buat aku Aku harus menabung Aku harus melakukan ini dan itu Ketika Antum dikasih tahu PJB ini hanya bertahan 2 tahun Umpamanya Setelah itu kontrak habis Semuanya pergi ke tempat masing-masing Apa yang Antum akan lakukan? Antum akan mempersiapkan diri Ya Anum dikasih tahu Anum cuma 2 tahun di sini Setelah itu selamat tinggal Kemana? Wallahu'ala Sedangkan untuk kita Kita tahu kemana kita akan pergi Nah silahkan dibaca Surat Al-Infitar Satu sampai sembilan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza semau unfaqarat Wa iza al-kawakib untasarat Wa iza al-bihar kudjirat Wa iza al-kubur bu'atirat Alimat nafsumma qaddamat wa akharat Ya ayyuhal insanu Mawawawaka bi Rabbika al-kariim Alladhi kholakaka fasawaka fa'adalak Fi ayy suratin ma sha'a rakabak Kalabal tukadribu nabid din Apabila langit terbelah Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan Dan apabila lautan dijadikan meluap Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar Maka setiap jiwa akan mengetahui Apa yang telah dikerjakan Dan yang dilalaikannya Wahai manusia Apakah yang telah memperdayakan kamu Berbuat durhaka Terhadap Tuhanmu yang maha mulia Yang telah menciptakanmu Lalu menyempurnakan kejadianmu Dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Dia menyusun tubuhmu Sekali-kali jangan begitu Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan Barakallahu fikum Allah ceritakan tentang kehancuran dunia ini Akan hancur Percaya gak Kalau orang percaya Maka dia akan bersiap-siap Ketika diumumkan Sebuah kapal yang kita tumpangi Sampaikan kapal ini akan karam Selamatkan diri kalian Maka semua orang akan menyelamatkan dirinya Tapi tak kala Allah menceritakan Tentang adanya kehancuran dunia ini Allah katakan Membanyakan kalian mendustakan Gak percaya Sama hari pembalasan Yang menyebabkan orang sibuk ngisi perutnya Memuaskan yang di bawah perutnya Apa? Karena dia gak percaya sama hari Kebangkitan Kerjanya ngitung duit terus Mau dibawa kemana fulusnya? Maka Allah Azza wa Jal Mengajak kita untuk berfikir Ya ayuhal insan Wahai manusia Ingat kau dulu gak ada Bapakmu udah gak ada Indonesia dulu gak ada yang namanya Indonesia Kemudian ada Indonesia Dan nanti akan hilang lagi Indonesia Seperti itu kehidupan Maka Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan kita Tidaklah aku menciptakan Bangsa jin dan manusia kecuali Untuk mengambil kepada aku Beribadah kepada Allah SWT Melaksanakan perintahnya Menjauhi larangannya Allah gak perlu Kita kerja Kasih rizki sama Allah Kita bekerja Kasih makan Allah Allah gak perlu Allah yang maha memberikan rizki Dan dia yang maha kuat Dan maha perkasa Ingat Allah gak perlu Amat ibadah kita Allah gak perlu Kita besok hari Arafah nih Puasa gak perlu Allah gak butuh Amat puasa kita Ntar tanggal 10 Kalian mau berkorban Allah gak perlu Amat itu daging Amat itu kambing Amat itu sapi Allah gak butuh Amat itu semua Kenapa inna Allah Huwa razzaq Yang kasih rizki sama kalian Allah Sampai kata Allah Azza wa Jal Dalam sebuah hadith kudsi Ya ibadih Wahai hamba-hambaku Law anna awalakum Wa akhirakum Wa insakum Wajinnakum Kanu ala afjari Kalbi rajulin wahidin ninkum Mana qasadhalika min murki syai'ah Wahai hamba-hambaku Andai kata seluruh kalian Mulai bangsa jin yang pertama Manusia yang pertama Sampai yang terakhir Sekarang aja jumlah manusia Ada 7 miliar lebih Semuanya itu Andai kata semua manusia itu Dan bangsa jin Berada di level Kejahatan Orang yang paling Tinggi kejahatannya Yang paling buruk hatinya Seperti Fir'aun Nyaku Tuhan Semua 7 miliar manusia Menyaku Tuhan Mungkin sebagiannya Menyaku Nabi Semuanya tidak ada yang beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah Mana qasadhalika min murki syai'ah Itu tidak akan mengurangi Sedikit pun Dari keraja'anku Sebaliknya Law anna awalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinnakum Kanu ala atqa Kalbi rajurin wahidin minkum Mazada thalika Fi mulki syai'ah Andai kata seluruh umat manusia Seluruh bangsa jin Dari yang awal sampai yang terakhir Mereka berada di level ketakwaan Orang yang paling bertakwa Di antara kalian Siapa orang yang paling bertakwa Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Andai kata semuanya Seperti Nabi dalam ketakwaannya Apa kata Allah Mazada thalika fi mulki syai'ah Itu tidak akan mengurangi Kerajaanku Menambahkan di kerajaanku sedikit Tidak akan bertambah kerajaan Allah Karena kita sujud lebih banyak Karena kita besok berkorban Satu ekor sapi Dua ekor sapi Tidak akan bertambah Allah itu tidak butuh Sama ibadah kita Allah tidak perlu Beda hubungan manusia Dengan manusia Ini teman-teman yang kerja Di PJB Di PLTU Hubungan dia Dengan tempat dia kerja Saling Mengeksploitasi Saling Ya Saling memanfaatkan Perusahaan dapat manfaat Dari pekerja Pekerja dapat manfaat Dari perusahaan Maka ya kalau mamanya GM-nya tau-tau Mundurkan diri Bingung mereka Manajernya mundurkan diri Ada orang yang Paling pintar disana Tau-tau Mundurkan diri Kebingungan perusahaan Karena mereka butuh Sama tenaga dia Butuh sama ilmu dia Tapi Allah Tidak butuh Sama kita Antum mu kafir semuanya Tidak akan mengurangi Kerajaan Allah Antum mu beriman semuanya Tidak akan menambah Kerajaan Allah Terus kenapa Kita disuruh bekerja Disuruh beramal Beribadah Itu amalan milik kalian Untuk kalian Allah mencatatnya Allah menyediakan Untuk kalian Ada dua tempat Ada surga dan raka Makanya kalian diperintahkan Untuk beribadah Yang mau Yang mau beriman Yang mau kafir Silahkan Keimananmu Tidak akan menambah Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kekufuranmu Tidak akan mengurangi Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Ustaz Apa yang harus Anda lakukan Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau orang Bekerja di pemerintahan Atau ada Sumpahnya Ada kode etik Yang harus dijaga Allah pun Terhadap kita Yang udah Kasih fasilitas Semuanya kepada kita Juga ada Sumpah Yang harus Engkau jalankan Asyadu ala ilaha ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Kalau bicara ibadah Ibadah itu bukan hanya Solat Bukan hanya Zakat Bukan hanya Berpuasa Karena Engkau diciptakan Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hidupmu semuanya Dari A sampai Z Adalah untuk Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Allah Azza wa Jal Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa ma mati Lillahi rabbil alamin Sesungguhnya Solatku Sesungguhnya Sesembelihanku Sesungguhnya Hidup Dan matiku Lillahi rabbil alamin Untuk Allah Semuanya Aku ada Untuk Allah Dunia ada Untuk aku Allah menciptakan dunia ini Untuk manusia Tafabal Engkau nikmatin Tapi jangan lupa Engkau disini Untuk sebuah misi Jadi kalau ada orang Didatangkannya Ke satu tempat Yang enak Tujuannya Ya umpamanya Dikatakan engkau kesini Untuk mengadakan kontrak Dagang sama fulan Ya Taruh disitu Ternyata karena tempatnya bagus Dia lupa Amal kontrak tersebut Dia terlena Sampai datang waktu pulang Ternyata dia belum selesai tugasnya Itu yang ditakutkan Cama Teman-teman di kantor Ingat Engkau hamba Allah Sebelum jadi pekerja di kantor tersebut Engkau pakai fasilitas Allah Sebelum pakai fasilitas kantor tersebut Kita kalau dikasih fasilitas kantor Masya Allah Kasih mobil yang bagus Ya ruangan yang bagus Rumah yang bagus Itu kita jadi loyal Atau perusahaan tersebut Bahkan gak ingin kemana-mana Terus Allah yang kasih tangan Atau engkau Engkau gak loyal Atau Allah Allah yang kasih jantung Yang berdetak di dadamu Engkau gak loyal Atau Allah sementara Seharusnya kita Benar-benar loyal Karena semuanya Dari Allah Dan bicara bekerja Ketika engkau di tempat kerjamu Silahkan engkau bekerja Mengaisi rizki Tapi satu yang perlu engkau perhatikan Niatmu Tujuanmu itu kenapa Engkau kerja itu untuk apa Ketika tujuannya untuk foya-foya Untuk pamer kekayaan Agar masuk menjadi orang terkaya di dunia Maka engkau akan mendapatkan kesengsaraan Tapi kau niatmu baik Ini cerita sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah Dia mengatakan Mara ala Nabi SAW Fa'ara ashabun Nabi SAW Ada orang yang lewat ya Di depan Nabi SAW Atau sahabat Nabi pada melihat tuh orang Orang ini semangat kerja jamah Tubuhnya kekar Dia semangat bekerja Bekerja mengaisi rizki Cari dunia Bukan sedang ajar ilmu Bukan sedang berjihad Enggak Sedang cari fulus Cari fulus Lalu apa kata para sahabat Ya Rasulullah Lau kana hadha fisa bilillah Wahai Rasulullah Andai kata Kecapean, kelerahannya, semangatnya dia ini Ada di medan perang Fisa bilillah Itu akan lebih mulia buat dia Maka Nabi SAW memberikan penjelasan Bahasa kita ini Diciptakan untuk mengabdi Kepada Allah SWT Apapun posisimu Dimanapun kau berada Kalau itu orang Bapak itu seorang ayah Yang bekerja Capek Untuk memberikan nafkah Kepada anak-anaknya yang kecil Maka dia terhitung Fisa bilillah Kalau dia bekerja berusaha Merantau Berangkat keluar negi Berangkat keluar pulau Bekerja Untuk memberikan nafkah Niatnya Untuk memberikan nafkah Kepada kedua orang tuanya Yang sudah sepuh Maka orang itu Fisa bilillah Di jalan Allah Yang ketiga Kalau dia keluar Untuk memberikan nafkah Kepada dirinya sendiri Agar dia tidak berbuat dosa Pengangguran itu Kau gak kerja Kadangkala jadi mencuri Rampok Begal Ini orang bekerja gak Karena mau jaga diri Dari yang haram-haram Supaya juga tidak Minta-minta semua orang Apa kata Nabi Aliyah S.A.W Fahuwa fisa bilillah Itu orang fisa bilillah Hidup kita ini Untuk mengabdi Kepada Allah S.A.W Tinggal bagaimana Menarasikan niat kita Agar kita dapat pahala Ternyata ada satu kondisi Orang bekerja Orang merantau Orang capek Berusaha Pagi masuk Sore pulang Tapi karena niatnya salah Fahuwa fisa bilis syaitan Maka dia Terhitung Dalam jalannya syaitan Yang kayak apa yang dalam Jalannya syaitan Kita baca hadisnya Kalau dia itu Bekerja Dalam rangka Untuk Pamer harta Sama orang-orang Pamer kekayaan Berbangga Bangga Bangga Di mereka Ada yang pamer Isi ATM-nya Ada yang pamer Mobilnya Ada yang pamer Sepatunya Ya kita pakai sepatu Kelihatan orang Tapi kalau niatmu Engkau bekerja Berusaha Untuk pamer Untuk berbangga Di depan manusia Nih Aku Maka engkau Bukan fisa bilis syaitan Di jalannya syaitan Di jalannya syaitan Allah SWT Kenapa kita bekerja Bekerja pun Menjadi unsur penting Dalam pengabdian Kepada Allah SWT Aibatifillah Dan buat yang bekerja Ini teman-teman yang di PJB Niatkan antum keluar Itu lillahi ta'ala Dengan cara tadi Niat untuk memberikan nafkah Buat orang tua Karena ada orang yang niat Bekerja Merantau Kenapa Yusuf malu sama tetangga Kenapa malu sama tetangga Tetangga baru beli motor Ana masa gak beli motor Ana mau merantau Pulang sama motornya Tujuan dia memang Bukan untuk kasih nafkah Buat orang tua Bukan untuk anaknya Bukan untuk dirinya Lah Bas untuk pamer Ada dulu kawan Masya Allah Dia bekerja sebagai Pemulung Dia cerita Dia di Bali Kerja sebagai pemulung Pulang Dia gagal Karena gak dibayar Sama Bosnya ya Akhirnya Kata orang kampung Oh kayaknya Habis Duitnya dibuat main Subhanallah Dibuat kemaksiatan Akhirnya Dia jadi semangat lagi Untuk bekerja Padahal memang Gak digaji dia Dia kerja lagi Pulang sukses Apa kata orang kampung Oh kayaknya Korupsi Uang majikannya Subhanallah Dulu gagal Dibilang Duitnya habis Buat bermain-main Sekarang sukses Dibilang Ngambil hartanya Bosnya Tapi Tapi Mumin gak peduli Sama omongan Orang Kenapa Posisi dia Aku bukan Sedang mencari Keredoan manusia Aku bukan Sedang mencari Kepuasan manusia Pujian manusia Sanjungan manusia Aku diciptakan Untuk mengabdi Kepada Allah Subhanallah Dan ini Ikrar kita Setiap sholat Kita mengatakan Hanya kepadamu Kami beribadah Ya Allah Dan hanya kepadamu Kami minta pertolongan Karena dalam beribadah Kepada Allah Ada banyak tantangan Ada banyak godaan Syaitan dan iblis Terus datang Menggodain Maka kita minta tolong Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Agar perjalanan hidup kita Itu diridain Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doa Nabi Alayhi s.a.w Allahumma A'ini Ala zikrika Wa syukrika Wa husni Ibadatik Ya Allah Bantulah hamba Untuk senantiasa Mengingatmu Berzikir Kepadamu Bersyukur Kepadamu Dan beribadah Yang baik Kepada Allah Proses kita Jadi Islam Jamal Alhamdulillah Kita sudah masuk Islam Naiklah Jenjangnya Jadi kalau lihat Tingkatan agama itu Ada tiga Yang pertama Islam Terus naik lagi Iman Naik lagi Ihsa Antakbudullah Ka'anaka tarah Engkau beribadah Kepada Allah Seakan-akan Engkau melihat Allah Fa'inlam takun tarah Fa'inna huyara Kalau gak bisa Maka yakinlah Allah melihat Ada orang yang beribadah Kepada Allah Dengan cinta Dan harapan Dan rasa takut Tentunya Jadi dia Sudah bukan karena Takut Tapi dia sudah Karena kenikmatan Beribadah kepada Allah Seperti Nabi Al-Sulat Kenapa beliau Solat Ini teman-teman yang kerja Kadangkala Lebih berat Semua pekerjaannya Daripada semua Solatnya Nabi Nabi Al-Sulat Terus Mengatakan Kepada Bilal Bikin kita Istirahat Dengan solat Jadi Ibadah itu Sudah menjadi Kebutuhan Ada kondisi Orang yang beribadah Karena takut Diadab sama Allah Tapi dia Enggak Sudah menikmatin Kalau Nanti Nggak takut Sama Adab Allah Ya takutlah Tentunya Tapi dia sudah Sambil posisi Beribadah kepada Allah Dengan cinta Dan harapan Dan Dengan sesuatu Yang membuat dirinya Termotivasi Untuk beramal Nggak nunggu Dilihat orang Nggak nunggu Pujian orang Buat dia Pujian orang Sanjungan orang Celahan orang Sama aja Kenapa? Karena semua Adalah makhluk Aku juga makhluk Sama-sama mereka Yang dalam Pertimbanganku Pikiranku Yang harus Aku Kejar Adalah keritaan Yang menciptakan diriku Itulah jemaah Kenapa kita ada Di sini Ana dan Antum Semua yang Allah adakan di sini Adalah untuk Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terfadol kita masuk Ke sesi Tanya-jawab Baik Ikhwatal iman Rahimani Warahimah Kita masuk Di sesi Tanya-jawab Silahkan untuk Para jemaah Yang ini bertanya Itu Bertanya langsung Ke Ustaz Assalamualaikum Atau Ada yang ingin Untuk Di kolom chat InsyaAllah akan Anda bacakan Nantinya Taib Tafadol Yang bertanya tadi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ahlan Wasahlan Sihat Ustaz Alhamdulillah Bukhair Antum dirumah Di kantor ini Di kantor Ustaz Siap Barakallah Fikun Jemaah Ya Ini pertanyaan Menarik Jemaah Bicara tentang Merasa paling benar Ada orang Yang beragama aja Kamu Dangan merasa Paling benarlah Kita katakan Iya Agama Islam Agama yang benar Yang lainnya Salah Tahu dari mana Engkau Iya Dari Allah Subhanahu Allah Mengatakan Innad dini Indallahi Islam Sesungguhnya Agama Yang didudukan Allah Cuma Islam Allah Tahu 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 Ini kita Bicara Agama Kemudian Bicara Dalam Dunia Agama Islam Sendiri Dimana Ada Banyak Kelompok Banyak Sektor Yang Semua Mengaku Dia Yang Paling Benar Kalau Bicara Kebenaran Kebenaran Itu Sehingga Tadkala Ana Merasa Benar Iya Dari mana Kau Merasa Benar Ini Allah Mengatakan Ini Mungkin Kita Mengatakan Ribak Itu Harap Dosa Terlak Nggak Memang Allah Yang Ngatakan Seperti Itu Jadi Tadkala Kita Merasa Benar Bukan Merasa Sedang Melakukan Kebenaran Apa Buktinya Ini Firman Allah Ini Sabda Nabi Al-Sul Oleh Karena Itu Dalam Beragama Kita Itu Diperintahkan Berilmu Dahulu Sebelum Beramal Supaya Engkau Jadi Benar Amalannya Ketika Orang Beramal Kemudian Dia Baru Cari Ilmu Yang Ada Adalah Pembenaran Bukan Kebenaran Tapi Pembenaran Karena Dia Sudah Kerjakan Ini Ketika Ditanya Engkau Ngerjakan Ini Benar Amalan Ini Oh Iya Benar Apa Dalilnya Beragama Ini Tidak Ikut Ikutan Buktinya Allah Utus Nabi Muhammad S.A.W Ada Quran Ada Sunnah Dipraktekan Oleh Para Sahabat Jadi Ketika Kita Dianggap Kamu Jangan Sok Benar Enggak Aku Bukan Sok Benar Aku Sedang Berusaha Mencari Kebenaran Dan Ana Rasa Semuanya Tiap Hari Berdoa Mengatakan Ihdina Siratul Mustaqim Tunjukkan Kepada Kami Jalan Yang Lurus Kita Terus Meminta Jadi Tak Ada Perkara Perkara Yang Mungkin Engkau Anggap Aku Merasa Paling Benar Silahkan Dikasih Tahu Tapi Aku Mengikuti Kebenaran Jadi Memang Kita Perlu Minta Dan Dalam Kondisi Banyaknya Perselisihan Nabi Ajak Berdoa Mengatakan Ihdini Limak Tulifa Fihi Minal Hab Ya Allah Berikan Petunjuk Kepada Aku Dari Apa Yang Diperselisihkan Oleh Mereka Berikan Petunjuk Kebenaran Kepada Aku Kita Minta Amal Allah Dan Sekali lagi Ukuran Kebenaran Ukuran Kebaikan Itu Sudah Ada Sehingga Kalau Sudah Ada Standarnya Kita Enak Contohnya Di Sebuah Perusahaan Antum Kapan Antum Dikatakan Melakukan Tugas Antum Dengan Baik Dan Benar Ada Standarnya Ketika Standarnya Diikuti Antum Mengatakan Sudah Sudah Benar Yang Anak Kerjakan Tau Dari Mana Ini Standarnya Ada Standarnya Dan Dalam Beragama Ada Standarnya Yang Harus Kita Ikuti Hada Hada Wallah A'lam Bis Soh'ab Mas Tengah 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 Apakah Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Dengan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Gimana PLN Ini Di rumah Nah Pertama Saya ingin Bersyukur Dulu Pada Allah Dan Terima kasih Pada Ustaz Karena Sudah Bersedia Mengisi Di BCB Dan Saya Pribadi Sangat Ya Jujur Sangat Nge-fans Sama Ustaz Dan Berharap Bisa Bertemu Langsung Bahkan Ngobrol Jadi Alhamdulillah Saya Bersyukur Saya Bersaya Ingin Ustaz Nanti Mungkin Di akhir acara Memanjatkan Doa Dan Berdoa Untuk Kita Semua Semoga Perusahaan Negara kita Perusahaan Kita Perusahaan BCB Ini Dapat Bermanfaat Untuk Masyarakat Dan Menghasilkan Karyawan-karyawan Yang Makin Bertapa Pada Allah Kemudian Yang ketiga Ini Agak teknis Tapi Insya Allah Bisa Jadi Ketika Kita Belajar Agama Kita Misalkan Mendapatkan Suatu Permasalahan Kita Kan Akan Mencari Sumbernya Al-Quran Dan Hadis Nah Ketika Kita Mendapatkan Penjelasan Dari Ustaz Tertentu Misalkan Atau Dari Sebuah Buku Ada Beberapa Yang Mengatakan Oh Mayoritas Ulama Berpendapat A Kemudian Ada Pendapat Lain Mayoritas Sebetulnya Permasalahan A Harapannya Jawabannya Mengurusut Ke satu Hal Apabila Mayoritas Ulama Berpendapat Sesuatu Cuma Ini Dengan Dua Sumber Dua-duanya Mengatakan Mayoritas Ulama Tapi Berbeda Jawabannya Itu Sebetulnya Mayoritas Ulama Yang dimasuk Itu Ulama Ulama Yang Hidup Pada Zaman Dahulu Atau Seperti Apa Itu Mungkin Seperti Kita Punya Pegangan Kita Kita Tidak Mudah Tertipu Oleh Informasi Yang Ada Barak Allah Masya Allah Ini pertanyaan Menarik Karena Dalam Beragama Kita Harus Berilmu Tadi Kita Bicara Ilmu Dan Kalau Bicara Ilmu Juga Kadang Kala Kita Bingung Ustaz Ada Banyak Ustaz Semua Menyampaikan Ilmu Yang Satu Mengatakan Mayoritas Yang Satu Mengatakan Mayoritas Kalau Bicara Mayoritas Ulama Maka Dalam Fikih Kita Tahu Dengan Empat Madhab Empat Imam Kalau Yang Mengatakan Itu Tiga Maka Disebut Mayoritas Kalau Yang Mengatakan Dari Empat Jadi Kalau Dua Ya Cuma Dua Ini Pendapatnya Imam Syafi Ini Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal Tapi Kalau Dikatakan Sudah Lebih Dari Dua Tiga Orang Berpendapat Maka Mereka Mengatakan Ini Sudah Mayoritas Yang Mengatakan Hal Itu Jadi Sandarannya Kalau Kita Bicara Mayoritas Lebih Kepada Fikih Di Sana Kemudian Kalau Kita Bicara Mayoritas Memangnya Jumhur Ulama Is Salaf Kalau Kita Bicara Jumhur Ulama Salaf Maka Akan Mengacu Ketiga Generasi Yang Pertama Tiga Generasi Pertama Yang Dikatakan Mereka Jumhur Mereka Mengatakan Itu Dengan Bukti Ini Ucapan Ucapan Mereka Kadangkala Ada yang Mengklaim Ini Mayoritas Ini Mayoritas Toid Mungkin Benar Klaim Itu Benar Dari Sisi Banyak Ulama Dan Banyak Ulama Tapi Ketika Nanti Pada Penelitian Sanat Riwayat Riwayat Mereka Akan Ketahuan Ternyata Dikatakan Katanya Sahabat Mengatakan Ini Sahabat Ternyata Riwayat Lemah Riwayat Palsu Kadangkala Tidak Ada Sehingga Ketika Dia Mengklaim Mayoritas Mayoritas Yang Lemah Sebenarnya Karena Terbukti Sanat Sanat Yang Sohi Dari Para Ulama Tidak Seperti Mereka Umpamanya Kita Kadangkala Satu Permasalahan Berkaitan Dengan Kunut Subuh Kalau Kita Bicara Kunut Subuh Kan Memang Ada Empat Imam Imam Ahmad Sama Imam Abu Hanifah Tidak Kunut Imam Malik Sama Imam Syafi Kunut Dua Imam Kunut Dua Imam Enggak Kemudian Ketika Nanti Ada Klaim Para Sahabat Kebanyakan Para Sahabat Kunut Ternyata Yang Mengatakan Ternyata Para Sahabat Kebanyakan Enggak Kunut Ada Riwayat Bahwasannya Abu Bakar Kunut Umar Kunut Usman Kunut Ali Kunut Subuh Kemudian Ada Riwayat Mengatakan Enggak Abu Bakar Enggak Kunut Umar Enggak Kunut Usman Enggak Kunut Ali Enggak Kunut Terus Gimana Sekarang Disinilah Adanya Penelitian Sanat Riwayat Tidak Semua Yang Disampaikan Itu Kadangkala Benar Secara Periwayatannya Makanya Ada Hadis Hadis Yang Palsu Ada Hadis Hadis Yang Baif Begitu Pula Riwayat Riwayat Yang Disebatkan Kepada Para Ulama Ada Wallahu Alam Yassalam InsyaAllah Jazza Pallahu Khair Atas Jawaban Yang Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Baiklah Kita Selingi Dengan Pertanyaan Di kolom Chat Pertanyaan Pertama Yaitu Bagaimanakah Caranya Ustaz Agar Setiap Kita Bekerja Dihitung Sebagai Pahala Selama Kita Bekerja Ya Barakallahu Fikul Ini jamaah Bagaimana Untuk Bekerja Di Sebuah Perusahaan Dapat Pahala Tadi Kita Udah Bicarakan Bagaimana Niatnya Untuk Niatkan Yang Pertama Kenapa Untuk Bekerja Niatkan Untuk Memberikan Nafkah Kepada Orang Tua Kepada Anak Kepada Dirimu Sendiri Jangan Niat Untuk Berbangga Banggaan Karena Ada yang Memang Dari awal Niatnya Bekerja Anak Mau Beli Motor Yang Paling Bagus Fulan Itu Anak Sakit Hati Motor Lebih Bagus Dari Anak Nah Udah Visibilis Syaitan Yang Kedua Proses Dari Engkau Berangkat Kerja Ada Ibadah Yang Dijalankan Seperti Apa Keluar Rumah Baca Doa Keluar Rumah Naik Kendaraan Baca Doa Naik Kendaraan Terus Kita Berangkat Di Tempat Kerja Kita Kemudian Engkau Bekerja Dan Menyempurnakan Pekerjaan Menyempurnakan Jangan Berkhianat Jangan Makan Yang Bukan Milik Jadi Kode Etik Dalam Bekerja Dijaga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Innalaha Yuhibbu Ila Amila Ahadukum Amalan Ayyudqina Allah Itu Mencintai Apabila Seorang Di antara Kalian Bekerja Menyempurnakan Pekerjaannya Sempurnakan Pekerjaan Posisimu Dimanapun Engkau Sempurnakan Engkau 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 CCTV Muslim Ini Sejati Engkau Engkau CCTV Kenapa Karena Dia Senantiasa Pengawasan Allah Dia Tahu Dia Sedang Bekerja Ada Kontrak Ada Jam Kerja Ada Gaji Yang Dia Dapat Makanya Ketika Seorang Ngerti Agama Belajar Agama Insya Allah Perusahaan Itu Engkau Akan Bangkrut Ini Kejadian Sebuah Perusahaan Besar Di Jakarta Kalau Engkau Di Astra Sana Itu Kajian Itu Dari 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 Tahun 97 Sudah Ada Pengajian Di Sana Padahal Dulu GM Itu Non Muslim Nah Ini Cerita Kawan Di GM Non Muslim Tapi Tetap Kajian Disupport Sama Mereka Dikasih Dana Perusahaan Kenapa Sampai Ditanya Kenapa Kok Bisa Disupport Iya Karena Sejak Karyawannya Ngaji Itu Pencurian Berkurang Bayangkan Disinilah Ketika Seorang Tahu Dia Mengabdi Kepada Allah Dia Tidak Akan Mengambil Hak Orang Dia Tidak Akan Korupsi Tapi Kalau Agama Dikesampingkan Dia Berfikir Bisnis Is Bisnis Bisnis Tapi Ada Aturan Agama Yang Perlu Ditekankan Disana Ada Halal Ada Haram Kemudian Yang Terakhir Ketika Kau Mendapatkan Hasil Kerjamu Disini Kau Sudah Dapat Duit Kan Allah Suruh Kita Berbagi Dengan Apa Yang Allah Rizkikin Kepada Kita Jadi Dari Awal Sampai Terakhirnya Ketika Kau Niatkan Beribadah Sampai Makanan Kau Beli Makanan Pulang Dari Tempat Kerja Beli Buah Pisang Sampai Rumah Kau Kau Berikan Kepada Istrimu Kata Nabi Alayhi Salatu Sampai Sampai Makanan Yang Engkau Suapkan Kemulut Istrimu Dan Engkau Berharap Pahala Dari Allah Engkau Dapat Pahala Sudah Subhanallah Duit Tidak Berkurang Nasi Istri Dapat Pahala Sudah Maka Disini Kita Perlu Belajar Agama Jangan Kesampingkan Jaman Ada Orang Orang Yang Agama Itu Kalau Mati Baru Agamanya Datang Nau Wa 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 Masya Allah Ustaz Ada Pertanyaan Yang Berhubungan Juga Ustaz Ini Tentang Hukum Beribadah Di Ijam Kerja Ustaz Seperti Kita Membaca Al-Wur'an Atau Solat Duhah Apakah Menyalahi Akad Atau Perjanjian Kerja Ustaz Ya Kalau Bicara Beribadah Di Jam Kerja Jangan Cuma Beribadah Aktivitas Selain Pekerjaan Kita Di Luar Jam Kerja Main Handphone Main Game Apa Aja Yang Dikerjakan Di Luar Pada Waktu Dalam Jam Kerja Apakah Diperolehkan Atau Tidak Ini Kembali Kepada Akad Yang Terjadi Antara Kita Sama Tempat Kerja Kita Maka Tinggal Jelasin Kembali Dikatakan Masuk Jam 7 Istirahat Jam 11 Waktu Dua Sudah Habis Kita Tinggal Lihat Apakah Memang Diperbolehkan Istirahat Kadang-kadang Orang Bekerja Istirahat Minum Teh Makan Ini Itu Diperbolehkan 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 Tidak Seperti Itu Ambil Waktu Dua Rokaat Atau Antum Gantikan Antum Sampaikan Kepada Atasan Ia Ana Minta Maaf Ana Solat Dua Nanti Lima Menit Yang Ilang Itu Ana Ganti Istirahat Jam 11 Atau Jam 11 10 Artinya Kita Benar-benar Menggantikan Jam Kerja Yang kita Gunakan Untuk Diri Kita Dan Bukan Untuk Tempat Kerja Kita Tapi Kalau Ada Tempat Kerja Yang Fleksibel Yang Mereka Mengatakan Udahlah Antum Fadol Mau Sholat Yang penting Kerjaan Selesai Karena Ada Ada Kawan-kawan Yang Masya Allah Ini kawan Cerita Dia punya Perusahaan Itu Orang-orang Kalau Enggak Ada Bosnya Ngobrol Ini Itu Macam-macam Kalau Bosnya Datang Pura-pura Di depan Komputer Bosnya Mengatakan Dengarkan Kalian Mau Tiduran Mau Istirahat Fadol Yang penting Kalian Bisa Datangkan Fulus Ada Tugas Kalian Kalian Selesaikan Yang Terpenting Itu Bukan Kalian Duduk Di depan Komputer Bekerja Tapi Gak Ada Hasilnya Apa Manfaatnya Yang Diinginkan Perusahaan Adalah Hasil Jadi Kalau Mamaya Antum Bisa Kita Bisa Ngobrol Tempat Kerja Dua Rokaat Ngambil Jam Kerja Oh Gak Boleh Kata Dia Boleh Anda Gantikan Di jam Nanti Anda Tambahin Tinggal Kesepakatan Antara Kita Tempat Kerja Kita Hada Wallahu Alam Bis Sohaba Masha Jazakallah Khair Atas Jawabannya Ustaz Semoga Dapat Dipahami Baik Baiklah Apakah Ada Lagi Dari Para Jemaah Yang Bertanya Secara Langsung Dengan Ustaz Baiklah Kita Lanjut Dengan Pertanyaan Yang Ada Di Kolom Chat Berkaitan Dengan Hewan Kurban Kita Dianjurkan Berkurban Dengan Kurban Yang Terbaik Bagaimanakah Jika Kita Membeli Kambing Betina Yang Tubuhnya Itu Lebih Besar Dan Bagus Daripada Kambing Jantan Namun Harganya Lebih Murah Itu Bagaimana Ustaz Nah Barakallahu Fikum Ya Jemaah Ini Bicara Korban Ketika Rasul Sallallahu Sallam Ditanya Tentang Membebaskan Buddha Ditanya Tentang Buddha Apa Yang Paling Utama Untuk Dibebaskan Kata Nabi Sallallahu Assalam Anfasuhah Indah Ahliya Athman Wa Anfasuhah Indah Ahliya Yang Paling Mahal Ini Kalau Bicara Beli Yang Paling Mahal Tapi Kalau Enggak Beli Milik Sendiri Maka Yang Paling Berharga Buat Pemiliknya Maka Paloma Mengkiaskan Disini Bicara Hewan Kurban Pun Sama Disini Yang Paling Berharga Buat Pemiliknya Atau Yang Paling Mahal Maka Tinggal Untuk Melihat Kalau Bicara Tadi Usad Ini Ada Hewan Betina Usad Gemuk Lebih Banyak Dagingnya Lebih Murah Kalau Yang Itu Jantan Lebih Mahal Lebih Bahik Mana Yang Lebih Mahal Usad Lebih Mahal Tapi Kurus Enggak Kalau Lebih Mahal Tapi Kurus Biasanya Yang Jantan Itu Memang Lebih Mahal Karena Dagingnya Lebih Bagus Daripada Yang Betina Tapi Bukan Berarti Enggak Boleh Kurban Yang Betina Boleh Jadi Kalau Kita Bicara Yang Terbaik Itu Ukurannya Siapa Ukurannya Kemampuan Kemampuan Engkau Ana Beli Kambing Harga Satu Juta Setengah Fulan Beli Sapi Harga Tiga Puluh Tujuh Juta Kalau Melihat Ana Ini Cuma Punya Uang Dua Juta Ana Jadi Dia Benar Beli Kambing Satu Juta Setengah Itu Yang Berat Buat Dia Sisa Uang Dia Cuma Lima Ratus Ribu Untuk Kebutuhan Hidup Dia Gaji Dia Dua Juta Dia Buat Beli Kurban Seperti Itu Buat Dia Itu Sesuatu Yang Sangat Berharga Sekali Yang Dia Keluarkan Itu Buat Orang Kaya 37 Juta Ya Allah 37 Juta Itu Gaji Sehari Doang Buat Dia Maka Disini Juga Ingat Belilah Yang Terbaik Tapi Sesuai Dengan Kemampuan Allah Tahu Kemampuan Mu Di Sana Tapi Jangan Kemudian Engkau Punya Uang Cari Yang Paling Murah Cari Yang Kurus Dia Mengatakan Kadangkala Dia Ke pasar Dia Lihat Yang Paling Murah Mana Awal Datang Ke pasar Tanya Yang Paling Murah Jangan Datang Ke pasar Anda Melihat Mana Yang Paling Mahal Insya Insya Itu Insya Allah Untuk Mereka Tahu Yang Paling Bagus Insya Allah Walaupun Mahal Itu Paling Bagus Maka Tolong Berhati Hati Ketika Beli Hewan Kurban Barakallahu Fikun Hab Insya Allah Jazakallah Fair Atas Jawabannya Ustaz Kita Lanjutkan Pertanyaan Yang Selanjutnya Ustaz Ana Mau Bertanya Benarkah Ada Hadif Yang Menyatakan Bahwa Rezeki Kita Itu Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Pakai Dan Apa Yang Kita Sedekahkan Nah Iya Ini Bicara Harta Sebenarnya Jadi Ketika Nabi Duduk Sama Para Sahabatnya Beliau Mengatakan Anaknya Manusia Ini Mengatakan Mali Hartaku Ini Milik Ini Milik Orang Banyak Memiliki Sesuatu Dia Punya Rumah Sertifikat Atas Nama Dia Dia Punya Mobil Macam Macam Yang Dia Miliki Kecintaan Dia Dengan Harta Mengantarkan Dia Untuk Merasa Memiliki Maka Nabi Alayhi Sala Mengantarkan Wala Sala Kamin Malik Kau Tahu Hartamu Yang Mana Yang Pertama Yang Kau Makan Kemudian Jadi Kotoran Itu Milik Yang Kedua Yang Kau Pakai Kemudian Jadi Usang Udah Nggak Pakai Lari Pakai Orang Udah Nggak Bisa Dibuang Yang Ketiga Yang Engkau Sodaqohkan Lalu Engkau Simpan Sisa Uang Dia Sisa Uang Dia Milik Orang Sisanya Milik Orang Yang Kau Mati Nggak Akan Bawa Yang Kau Bawa Yang Sudah Kau Makan Pakaian Yang Dulu Pernah Kau Pakai Kemudian Usang Lalu Kau Sodaqohkan Sisanya Milik Orang Bukan Milikmu Bisa Jadi Milik Anakmu Bisa Jadi Milik Istrimu Bisa Jadi Milik Orang Tuamu Jadi Yang Tersisa Itu Bukan Milikmu Yang Benar-benar Milikmu Ya Sudah Tadi Tiga Yang Disebutkan itu Maka Orang Kadangkala Sibuk Memiliki Rumah Memiliki Kendaraan Tapi Sodaqoh Lupa Dia Padahal Sodaqohit Yang Dia Miliki Hada Wallahu A'lam Bis Sohab Jazakallah Khair Atas Jawabannya Ustaz Kembali Kita Bacakan Pertanyaan Melalui chat Bagaimanakah Cara Agar Kita Bisa Bangkit Dari Futur Ustaz Barakallahu Iman Itu Naik Turun Iman Itu Naik Karena Ketaatan Dan Turun Karena Kemaksiatan Sehingga Kalau Bicara Bagaimana Kita Bangkit Dari Turunnya Iman Futur Tadi Itu Turunnya Iman Malesnya Beribadah Maka Cara Bangkitnya Adalah Dengan Meninggalkan Dosa Bertobat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Banyak Banyak Istighfar Dawamkan Solat Dua Di pagi Hari Dan Setelah Solat Dua Jangan Kemana Mana Engkau Duduk Istighfar Seratus Kali Kau Baca Doa Yang Dibaca Nabi Setelah Solat Dua Rabbi Ghefir Li Watub Aliyya Innaka Antat Tawwab Ruhim Banyak Banyak Baca Doa Itu Hatha Wallahu Alam Bis Sahab Naam Assalamuala Atas Jawabannya Ustaz Baiklah Kita Persilahkan Untuk Rekan Rekan Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Ustaz Ada Yang Ingin Langsung Bertanya Baik Kalau Begitu Kita Lanjut Lagi Memajakan Pertanyaan Mulai Chat Bismillah Ustaz Anda Mau Bertanya Bagaimana Bagaimana Cara Menyampaikan Ke Rekan Rekan Kerja Untuk Selalu Bersyukur Karena Bekerja Di Perusahaan PJB Grup Ini Alhamdulillah Kita Diberi Keleluasaan Dalam Melaksanakan Ibadah Wajib Dan Sunnah Dan Bagaimana Cara Mengajak Mereka Yang Belum Mengenal Sunnah Untuk Mengikuti Ibadah Sesuai Tuntunan Tuntunan Sunnah Ustaz Kapan Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Takkala Kita Memandang Betapa Besarnya Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Terus Bagaimana Cara Kita Memandang Nikmat Allah Itu Besar Kita Caranya Melihat Kepada Yang Di Bawah Kita Undur Ilaman Hua Asfala Minggun Pesan Nabi Alayhi Surat Mengatakan Lihatlah Kepada Yang Di Bawah Kalian Itu Jaman Lihat Teman Teman Yang Bekerja Yang Di Tempat Itu Mereka Mungkin Gajinya Kecil Ibadah Sulit Sebagian Kawan Kawan Kita Ada Yang Bekerja Kalau Perempuan Nggak Boleh Pakai Jilbab Ada Yang Seperti Itu Kemudian Ada Yang Pengangguran Nggak Bisa Bekerja Karena Udah Penuh Lapangan Pekerjaan Ada Yang Di PHK Ini Ini Juga Yang Membuat Orang Menyukuri Nikmat Yang Allah Berikan Kalau Antum Melihat Kepada Yang Di Atas Antum Antum Nggak Akan Pernah Bersyukur Kita Melihat Allah Fulan Enak Di Perusahaan Itu Gajinya Enak Fasilitas Enak Kapan Kau Akan Bersyukur Kepada Allah Lihat Tuh Kepada Janda Yang Tua Rentah Yang Ditinggal Mati Oleh Anaknya Oleh Suaminya Kemudian Dia Bekerja Mengumpulkan Barang Barang Rosokan Disitu Akan Bersyukur Kepada Allah Dan Kau Pertanyaan Bagaimana Kita Mengajak Teman Teman Untuk Bersemangat Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.A.W. Jadilah Engkau Contoh Yang Baik Andalah Engkau Berakhlak Yang Mulia Jadi Kadangkala Kita Ini Ngajak Orang Caranya Engkau Bener Engkau Berubah Dulu Akhlak Dan Beraku Cara Berbicara Cara Berjalan Suka Berbagi Suka Suka Berbagi Orang Memandang Oh Ya Allah Ini Masya Allah Fulan Baik Setelah Dia Belajar Agama Dia Semakin Peduli Suka Saudara Saudaranya Semakin Santun Semakin Sopan Itu Insya Allah Akan Membuat Mereka Tertarik Kemudian Doa Selain Kita Baik Dengan Akhlak Yang Pertama Doa Engkau Doakan Fulan 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 Kadang Kala Kita Males Mendoakan Saudara Kita Hayat Wallahu Alhamdulillah Kayaknya Kita Perlu Masuk Kepertanyaan Terakhir Ini Pertanyaan Yang terakhir Ya Banyak Soalnya Baiklah Pertanyaan Yang terakhir Ustaz Nama Bagaimanakah Hukum Mengkodoh Solat Jumat Dengan Solat Zuhur Karena Tidak Bisa Izin Solat Jumat Dan Harus Tetap Standby Untuk Menjaga Unit Agar Tetap Hidup Ustaz Barakul Fikir Iya Jemaah Berkaitan Dengan Kondisi Kondisi Darurat Kalau Memang Ada Kondisi Kondisi Yang Darurat Dimana Seorang Tidak Bisa Melaksanakan Jumat Maka Itu Menjadi Uthur Buat Dia Tapi Kalau Tidak Darurat Maka Tidak Uthur Buat Dia Atau Hajat Yang Seperti Darurat Namun Kalau Ada Solusi Contoh Solusi Ini Kalau Bisa Menjaga Unit Mungkin Kita Cari Kawan-kawan Yang Non Muslim Yang Bekerja Di Tempat Itu Yang Kita Bisa Sif Sif Sama Mereka Engkau Yang Jagain Nanti Hari Ahad Engkau Aku Ambil Waktumu Jadi Seorang Muslim Harus Pinter Pinter Men Siasati Bagaimana Dia Tetap Beribadah Kepada Allah S.W.T Ini Dalam Kondisi Kondisi Yang Memungkinkan Tapi Kalau Kondisinya Darurat Mau Nggak Mau Ketika Bicara Darurat Memang Itu Hal Tidak Bisa Ditinggal Polisi Yang Jagain Kalau Polisinya Semua Solat Akan Terjadi Kekacauan Karena Ada Orang-orang Yang Menanti Kelengahan Bagian Keamanan Kalau Tadi Bicara Memang Ada Sesuatu Yang Harus Dijaga Yang Kau Tidak Dijaga Akan Membahayakan Banyak Orang Maka Itu Menjadi Uzur Buat Dia Dan Dia Solatnya Solat Duh Namun Usahakan Tidak Selalu Seperti Itu Tadi Mungkin Ada Rolling Amat Teman-teman Yang Non-Muslim Yang Bisa Menggantikan Dirimu Jemaah Rahimah Mungkin Itu yang Bisa Anda Sampaikan Kepada Sempatan Kali Ini Anda Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Kita Menjadi Muslim Yang Kafah Dimana Kuntum Berada Apalagi Kalau Bicara Di Perusahaan Pemerintah Ada BUMN Umpamanya PLN Sendiri Atau Yang Jadi Mitra BUMN Niatkan Ketika Untuk Bekerja Di Sana Untuk Memberikan Manfaat Kepada Umat Manusia Bukan Hanya Untuk Mengisi Perut Mu Aja Dan Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Wabah Ini Segera Diangkat Dan Allah Azzawajal Memberikan Hidayah Kepada Kita Kepada Pemimpin Pemimpin Kita Untuk Dapat Berjalan Di Atas Hidayah Dan Petunjuknya Rabbana Rabbana Sebagai Penutup Anda Ingatkan Jemaah Besok Hari Arafah Jangan Lupa Untuk Berpuasa Memperbanyak Doa Memperbanyak Sodakah Bikin Buka Untuk Orang Orang Yang Berpuasa Karena Puasa Di Hari Arafah Itu Menghabuskan Dosa Dua Tahun Jemaah Kita Banyak Dosanya Ini Kesempatan Untuk Keluar Dari Arafah Dibersihkan Dosa-dosa Kita Kurang Lebihnya Namun Maaf Subhanallahumma Bihamdika Ashadu Allah Ilahil Anta Astaghfir Qatuh Wilaik Ana Mohon Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh